Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami Wahyu Sutel channel bengkel keprok sak keprok-keproy panggah jadi opomoneh battle mantap jiwa tamakan palu ini kali ini ada kiriman ya dari Mas Aziz Cilacap Cilacap ini Jawa Tengah Jawa Tengah kayak ini baru datang tadi siang ini ini motornya seperti ini ini baru datang teman-temannya dipaketkan ini Mas Aziz Oke ini eh katanya rencananya mau di upgrade ya di upgrade terus di rasio 4 kopling dan juga ini katanya mau di cat ulang seperti itu jadi hitungannya full restorasi ya teman-teman seperti itu restorasi dan apa ini nah coba deh di buka kita buka dulu deh Oh ini nah ini karena pengirimannya ya teman-teman ini nah seperti ini pengirimannya kurang aduh berhati-hati nanti kita ganti ya pastinya nanti kita ganti waktunya emang sudah ganti kita ganti pelatnya aduh pelatnya ini saya masih bisa dibenerin yang penting utuh semua ya saya sangat berterima kasih kepada Mas Aziz ya dari Cilacap eh sudah menyayakan motornya kepada kami saya kami kerjakan dengan semaksimal mungkin ya ini untuk teman-teman yang mau apa pesan manipul custom atau bak kopling yamaha V80 atau rasio PNP V80 bisa pesan di kami ya atau DM IG saya wahyu anduskar V75 seperti itu kemarin saya baru kirim ke Kalimantan Pak kopling yamaha V80 kopling kopling kanan mau kalau mau kopling juga bisa saya buatkan gitu ini sebenarnya motornya full original ya anu apa cat-catnya masih original semua tapi orangnya kita minta di cat ulang ya kami cat ulang enggak papa dan ini masih standar ke kalian lihat ya ini standar semua full restorasi nantinya Oh ini kreatif ini masnya ini bikin cuk disini hehehe dibolongin Nanti kita rapikan semua biar wow gitu loh biar kayak yang video kami kemarin ya tentang restorasi ini total mulai dari nol ya maaf V80 nah ini pengirimannya ya teman-teman pengiriman ini udah penyok ini nanti kami betulin lagi pengiriman tapi untungnya mau kok kikarokonodok kalau nggak oke oke di Anu Dwi bisa bisa untuk pengirimannya kami bisa aja ini kan kasihan joknya Wah sekuncinya disana Coba kita lihat dulu akhirnya ini udah berarti kan jodoh-jodoh pengiriman ini ini katanya minta dirapikan juga soalnya udah rahasan terus sampai penyandih mau ini ada yang penyok ini ada penyok kelihatan lah itu ini bener-bener original ya ini kalau nggak salah tadi tahunnya saya lihat di SNK tahun 1980 ini masih platina-latina yoh ini masih platina terus ini nanti rencananya mau dirubah di CD juga punya robot jadi 12 volt nanti agak juga diganti klik serikan dinyalakan dan juga apa double insya Allah ini kalau ada saya carikan double starternya sekalian nanti biar double starter motor ini oke teman-teman ini proses penyalahannya motornya halus masih halus loh wah sepe2 ya teman-teman ini kata orangnya kemarin gitu eh lama nggak dipakai ya katanya itu lama nggak dipakai tadi saya lihat bensinnya baunya itu udah nggak gasnya sudah hilang pengennya udah nggak seperti bau bensin gitu loh itu sampai merebut itu motornya lama nggak dipakai wah mudah-mudah oke jadi ini nanti eh yang terstandar secara seperti ini nanti kita review dulu apa top speednya berapa coba kita lihat standar itu di GPS top speednya itu berapa apa yang ngetahui standar kita coba malam hari ya top speednya soalnya kalau siang tadi ada pasien banyak jadi nggak bisa kita ambil top speednya coba kita coba ini top speednya berapa yang ada rimasnya ini kemarin dikirim oke oke coba Ayo ini disayaknya itu oh mena PNP ya ini GPSnya kita manual belum punya kamera teman-teman jadi nanti ditaruh sini terus saya videoin ini sudah perkam layar nanti perkam layar ya gitu nah ini ditaruh sini saja ya coba ya coba ya hai 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 eh berapa 54 oke kalau standar di GPS di GPS kan sepiduan berbeda ya sudah saya bilang kemarin to speednya itu di GPS dan di sepidu itu berbeda teman-teman nah ini top speednya 54 rekaman ini kita rekam nggak kelihatan teman-temannya kotak-kotak boleh sih maksimal 54 teman-temannya ini lumayan lah ini lumayan lah untuk GPS untuk Yamaha V80 standar ini langsung besoknya mungkin kita kita restorasi total kita bongkar semuanya teman-teman mulai pemboharan mat waduh di lima pokok pos dikirah 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 di limit gasa di lem lagi di limit kipa emasut eh tapi kropos nah ini kropos semua nanti mungkin bekerjanya lumayan eh lumayan sedikit lama ya jadi soalnya ini di last dulu di benerin dirapikan baru dicat ya ini juga berarti ngecatin juga bunjiru ya sejenisnya jadi ngecatnya nanti keluar dalam biar enggak kropos seperti ini lagi nih sebentar teman-teman ini ini proses penurunan mesinnya semuanya ya pembongkaran mesinnya dirangka ayo hai 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 di air gilin lu akhirnya oh kita beda teman-teman disini cara terjadi hehehe kelihatan ya orang kiri kita makan tahu eh musimnya sudah turun teman-teman nah ini aduh oke nah ini bocor teman-teman ya ini kulinya banyak keluar disini ngerti ngertinya ya dibuka ini hanya predisi saja hehehe ini dia masih standar nanti ini ini bandel ini kita custom sendiri biar biar kecepatannya nambah ya kan tarikannya jos mantap insya Allah ini target 92 92 seperti motor saya tapi motor saya ini sudah sudah enggak 92 lagi dan 95 kemarin tapi belum saya review ini targetnya 92 insya Allah 92 kalau lebih itu enggak belah bonusnya Oh ini ini yang kemarin nih Anu ya malam lagi nurunin waktunya nurun Oh waktunya mecah mesin ini ini dia itu teman-teman ini ternyata ternyata udah ini bolet krengkesnya sederim besi ini ya enggak tahu ini ada yang apa retak atau cowok wah cuwil itu bersin dikasih tambahan panci ini ya bisa ini nah ini dia nggak tahu ini kita bongkar dulu aja ya oke teman-teman disimak ya nah ini turun mesinnya kita malam lagi ya yang kemarin kan sudah eh pun Oh maksudnya ini bongkar mesinnya gimana sudah turun mesin kesini bongkar mesinnya mecahan nah ingat ini ingat teman-teman di sini Palu itu sangat penting langsung coba teman-teman mesin ini Oh iya masih platina Oke sepinya sudah enggak ada teh ditopkan sendiri ya ini punya kode platina Oh ini anu ya 480 F2 T9 yuk kode nih platina nih saya fokuskan ya Oh ini dia teman-teman kode platina dia maha masih orinya ini 80 enggak ada ya kita lihat nih belta enggak ada ya enggak ada dari sananya enggak ada enggak tahu ganti semua ini sil-silnya mulai dari kanan dan kiwi termasuk juga ke lakar bandul nggak sepaket soalnya paketan kita seperti itu kalau kita lihat burinya coba dilihat kita lihat dulu kosuh ini Swiss khususnya masih standar coba tapi kita sudah bukan Oh debus Wih apa ini bagus original Wah mantap kecil sekali ini kecil ini wah ini sayang ini kebalik teman-teman nanti HPnya dibalik ya atau komputernya dibalik nah ini 50 kelihatan oke tapi rada-rada ngebur pokoknya 50 teman-teman ini presenya hehehe Alhamdulillah ini purinya masih original belum sok-sokan dan operasi masih 50 teman-teman ini 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 saya soalnya ini nanti kami kalau sekernya tetep 50 untuk rasio 4 itu enggak ngangkat ya teman-teman soalnya nanti kita kita besarkan ini sekernya kita proses lagi yang besar biar nantikan eh masih minta update masih minta update ke atas soalnya kan soalnya kan kita target kami eh 9 di GPS itu 90 ke atas ini minta orangnya ya tadi wa saya hubungi saya dan katanya kalau kalau bisa itu semoga aja bisa saat tembus 90 km perjam ke atas lah gitu nanti kalau selebihnya itu bonus lah teman-teman ini oke nanti saya kabar lagi orang yang punya ini ini mau bagaimana dikirim balik atau bagaimana ini atau dibesarkan kalau saran saya sih ini sangat-sangat-sangat-sangat sayang ya soalnya cari boring Yama V80 yang over size kecil dan belum sok-sokan masih original itu Wow susahnya minta ampun hehehe nanti kita akan minta baru lagi ya oke itu aja teman-teman kita proses ini prosesnya lagi lanjutkan prosesnya so ini udah skip ya terus masih kelihatan masih bagus ya teman-teman tuh masih bersih loh masih istimewa ini mungkin nama nggak dipakai ini melalui sampai sampe karatan tuh teman-teman loh kok ini kocak eh memang bosnya sudah rusak bosnya sudah rusak teman-teman ini lama nggak dipakai sampai karatan semua ini masalah nggak masalah kita juga diganti full alpha nah ini karatan semua ini ini sebagian ada yang karatan ini ya kelihatan ini lama nggak dipakai tapi nggak masalah nanti kan diganti full punya rasionya punya F1ZR pokoknya rasio 4 oke makanya komisinya masih istimewa ini loh dalamnya ternyata lama nggak dipakai mantap lah joss pokoknya istimewa battle aja nggak apa-apa kita langsung dipalu sekalian hosnya nggak apa-apa enggak 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 bercanda biar gak sepanang teman-teman Terima kasih bahkan sosnya utuh toh teman-teman utuh mengkeluh wuih istimewa masih ori ini juga waduh ini sampai karatan semua teman-teman lu padahal ada urinya ini lama nggak dipakai bener-bener kata orangnya ini hehehe makannya sudah ditata ulang ini lah ini loh masih original nih 4 gitu bautnya mur-murnya lihat tuh masih utuh masih utuh enggak deh betelan sayang saya betel nanti hehehe hai 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 mattk katakan Oh coba teman-teman Oh sudah mulai terbuka dia Wow ternyata enggak papa enggak papa ini enggak papa ini Oh ini bocor ini Nah ini teman-teman buat nutupin loh buang kecil ini nih nggak usah tutup ya nggak papa pengelimannya itu gini ya gimana kayak saya video kemarin di A100 pengelimannya kalau bisa nunggu rada kering ya baru di satukan gitu biar tidak bocor seperti ini ini kalau bocor nih terus dikasih lem besi ini kan malah kurang efisien ya ini jadi enggak papa ini aman nah ini uli uli masuk dalam bakaran ya kuli mesin ini karena orinya ini sudah matunya ganti ini kita coba lihat eh putus orangnya di sini nih tapi udah ush punya ganti ini saya putus ini ini kelakaran juga kita ganti kanan-kiri sil terus ini juga orang tapi bandunya nanti enggak yang pakai ini ya gunakan custom tapi dulu ya pakai custom aja jangan pakai yang ini nafasnya kurang panjang nggak pakai kiri balik di di